Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Protama TV Official Di video kali ini kita akan belajar tata cara Mendaftarkan toko kita di siplahkemendikbud.co.id Begini tata caranya Pertama-tama kita aktifkan internet kita masing-masing Karena kita disini sama kayaknya Membuka sebuah toko online Seperti Marketplace, Tokopedia, Lazada, Shopee dan lain sebagainya Jadi di siplah ini kita bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan Jadi caranya langsung saja kita praktekkan Pertama-tama kita ketikkan di pencarian Di google siplah.kemendikbud ini Kita enter Jadi inilah situsnya siplah.kemendikbud.co.id Di situs resmi pastikan .go.id Karena google.id ini adalah government Indonesia Pemerintah Indonesia yang resmi Kalau nggak google dia nggak resmi itu Lalu kita klik siplah ini Maka akan ada pengumuman Kita close saja Kalau ingin baca silakan baca Ini untuk sekolah-sekolahan Karena kita sebagai pedagang atau sebagai orang yang akan membuka toko Nggak perlu kita ini Kita close saja Lalu siplah ini banyak bermitra Inilah mitranya ada PT Inti ini Industri Telekomunikasi Indonesia Persero Ada Eureka Bookhouse SiplahBelanja.com Tokoladang Persona Edu Dan BliBli.com Jadi inilah mitra dari siplah Jadi Kayak Sopi Lazada belum menjadi mitranya Baru BliBli Jadi Kita bisa mendaptarkan toko kita di mitra siplah ini Boleh di Inti ini Di Eureka Bookhouse Ini Jualan buku atau lain sebagainya ini Atau di siplahbelanja Ataupun di BliBli.com Oke kita praktekkan Kita coba mendaptarkan toko kita di siplah ini ya Siplah Eureka Bookhouse.co.id ini Kita klik ini Atau kita buka tab baru Terserah Di sini kita lihat Menunya tidak ada menu daftar Yang ada hanya menu login sekolah Login penjual Login penjual Sedangkan kita belum menjadi penjual Di Eureka Bookhouse ini Kita belum daftar Kita klik login penjual ini Nanti akan ada menu daftarnya Di sini kita lihat Ada menu daftar Kita klik daftar ini Oke Sudah terbuka menu daftarnya Ini ada logo dari Kemendikbud Jadi resmi Kedisamanya dengan Kementerian Pendidikan ya Oke di sini kita lihat Nama toko Silahkan kita masukkan Nama toko kita Ini hanya Tutorial ya Kita buat Pula-pula aja dulu Nama toko saya ya Oke Junit usaha Kita ambil yang individu saja Terserah Kalau Itu teman ada PT Kita masukkan PT-nya Atau CV Saya pribadi Individu saya masukkan Lalu status Kita pilih Non-PKP Kalau PKP Kenapa aja Dan lain sebagainya Lalu masukkan PPP-nya Ini Ini Tutorial ya guys Lalu kita Masukkan Scan NPP-nya kita Oke Alamat Dari NPP-nya Misalnya Kita buat Kita buat Provinsi nya Kota Kecamatan Post-nya otomatis Jika Kecamatan Sudah kita Masukkan Alamatnya Kita klik Izinkan saja Nanti Alamatnya Otomatis Dicarinya di Google Lalu PIC-nya Nama penanggung jawab Buat aja Nama penanggung jawabnya Agar jabatan Buat jabatannya Direktur Misalnya Email Telepon Nama bank Ini misalnya Cabangnya Rekening Bank Bank Holder Ini nama Pemilik Rekening Lalu Password Password Dari Toko Yang kita buat Di Mitra Simplah Ini Lalu kita klik Saya setuju Lalu klik OK Lalu kita klik Daftar Oke Pendaftaran berhasil Tinggal kita Pantau aja Email kita Jika toko kita Disetujui Maka kita bisa Berjualan di Mitra Simplah Tadi Eure Book 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 Tadi Kalau tidak Setuju Ya Daftar lagi Di mitra yang lain Jadi begitulah Tata cara Mendaftarkan Toko kita Di Siflah Kement Kementik Boat Go Go So So Semoga Tutorial Ini bermanfaat Silahkan Subscribe Share Dan Like Mohon maaf Jika ada salah Salah kata Saya akhiri Wabillahi Waltaufiq Waidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh